baik saya agak penasaran dengan Jitsi jadi teman-teman di Twitter itu pada ngomong kalau video conference server bikin sendiri salah satunya bisa kita pakai Jitsi jitsi.org develop and deploy full feature video conferencing bisa di-download ini yang penting you can run your own di desktop atau di server jadi keren ini bisa ditaruh di desktop juga server itu buat video conference Oke bisa terhadap bisa server Oke coba kita saya enggak akan sehari sekarang ini mungkin belum langsung install saya pengen baca dulu caranya cuman kalau baca biasanya kalau baca kita di sini di situsnya reseh banget biasanya banyak banget ini cara-caranya puyeng nah lalu dokumentasi mobile terlalu banyak karena saya pakai Ubuntu jadi saya akan pakai cara lain buat ini Ubuntu itu saya akan pakai Ubuntu 18.04 install eh at saya makin 18.04 tapi nanti mungkin prakteknya saya akan coba di 20.04 karena di 18.04 kemungkinan dokumentasinya sudah ada di 20.04 belum ada penerima dokumentasinya barah Wow 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 Oh udah udah kayak gini Hai Uef menarik E-hautunya nah Hai Oke saya baru baca ini juga sekalian saya masukin ke sini barangkali ya jitsi belum ada belum ada, ini tulisannya saya harus bisa bikin halaman jitsi di wiki ini belum ada, saya akan masukin saya ambil ini, saya colong dulu, copy sumbernya adalah ini kasih spasi dulu, ini gak ada spasi oke referensinya oke mungkin yang lain adalah void oke bagian cara install jitsimit di ubodul jitsimit adalah free open source video conferencing service superior nah ini penting diencrypt buat privasi multi platform penting banget one click jitsi deploy customer power wow, oke yang dibutuhkan adalah umutu 18.04 64 bit ini IP ada saya sekian kebetulan sudo user ya ada nah ini ini penting ternyata ada diskusi di twitter sebaiknya server yang di install jitsi punya domain nah kita bisa akalin kalau kita lokal kita bikin domain DNS server sendiri aja lokal terus oke untuk memory 2 giga bikin swap 2 giga juga rupanya gitu jadi perlu swap di servernya tapi kalau servernya gede mungkin swapnya gak perlu nah ini harus bikin domain disini caranya pakai hostname hostname control set domain jitsi masukin ini ke etc host oke terus buka firewall supaya kebuka SSH attp attps nah ini ada yang dibuka juga untuk UDP traffic jadi paket UDP dibuka ini biasanya buat kirim audio sama video disini kemudian diaktifkan oke ini harus diaktifkan aja sistem diupdate sebaiknya buat security oke oke pakai java dia java 8 java version pakai engine x buat web servernya install sejisi jitsimitnya download key kemudian ditambahkan repo nya ini tambahin repo sebenarnya kemudian tambahin ke source list update kemudian install menarik kemudian kita nah ini ada let's script sertifikat ini supaya webnya https kita masukin email kita ke script ini dan masukin domain juga ke situ oh berarti DNS harus dibikin dulu ini berarti oh oke ini saya colong dulu semuanya ini saya colong semuanya ini ngasih lihat teknik nulis di wiki aja sih jadi ini saya colong semuanya nanti saya akan bikin jadi bahasa yang gak diperluin saya buang-buangin kemudian saya akan jadikan bahasa bahasa Indonesia ini semua ini kalau ada perintah saya biasanya kasih tab di wiki coba lihat lagi ada tab ini tab juga kasih spasi ini kasih spasi ini step 4 ini artikelnya keren sih spasi step 5 java spasi 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 engine x oke install di simit spasi 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 oke oke tinggal sambil install saya akan delete delete tidak gak diperluin nanti ini harus saya pisah pisahin jadi waktu kita bikin tulisan biasanya saya perintah saya kasih spasi udah gitu step step ini yang penting biasanya kasih sama dengan sama dengan di ujung ujungnya supaya jadi ini sama dengan sama dengan supaya jadi subab ibaratnya kayak gitu ini sama dengan sama dengan nanti baru saya edit basi indonesia sambil jadi waktu jadi basi indonesia sambil saya tes bener gak cara instalasinya cuman ini kayaknya instalasinya akan gak cuma ini gitu maksudnya saya harus instalasi dns dulu saya bikin dns server dan nanti komputer lokal yang akses harus punya domain akses dengan dns server yang saya buat tadi oke enter oh no oke coba kita lihat nah ini kita lihat stepnya keluar 1234567 ini langkah-langkahnya ini masih semua bahasa inggris ya cuman nanti saya mungkin kalau sempat besok-besok saya akan coba install sambil menerjemahkan ke bahasa Indonesia jadi langkah buat bikin wiki kira-kira seperti ini juga sih jadi saya dari diskusi di twitter segala macam wah ini menarik coba diambil dimasukkan ke wiki kemudian tulisannya masih bahasa inggris rata-rata kemudian saya coba sambil terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dari situ saya akan bisa punya banyak tulisan coba contohnya VoIP ada video conferencing tidak perasaan nah ini video conference server oke ada open meeting jitsi saya masukin sini aja nah ini edit edit jitsi jadi jitsi dimasukin dalam video conference server disini ini pernah saya coba open mcu open meeting segala macam yang ini jitsi oh open meeting belum dicoba berarti ini baru referensi jadi biasanya saya suka ngumpulin dulu nanti baru dicoba oke cuman ada beberapa temen yang bilang juga jitsi konsumsi ininya berat juga nih bandwidthnya berat kalau buat meeting cuman belasan orang masih oke lah tapi kalau udah ratusan bisa kacau kecuali kalau videonya gak dinyalain cuman satu yang bikin video kayak seminar gitu satu yang video yang lain cuman di shutdown semua video audionya itu lebih bisa biasanya oke mudah-mudahan bisa terbayang jitsi ini ini saya masih belum nginstall nih ya baru ngumpulin aja masih banyak artikel-artikel lain yang tentang jitsi kalau kita lewat ke bawah ada banyak beberapa ini install jitsi meet in ubuntu dbn installation banyak sih jadi ini bisa dipakai buat referensi juga yang lain bisa dibaca-baca juga cuman yang gak ditulis di jitsi kayaknya saya lihat yang gak ditulis di jitsi adalah bikin dns servernya supaya user semua aksesnya dengan domain jitsi cara yang lain supaya kagak nah ini nih ini yang penting ini ternyata jitsi diaksesnya bukan ip address pake domain jadi kita harus ngedit file etc host ini di setiap mesin atau kita bikin dns server sendiri oke demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang jitsi terima kasih terima kasih